suara dentuman misterius kembali terdengar di wilayah pulau jawa dentuman kali ini terdengar oleh warga di jawa tengah pada senin 10 mai sekitar kukul 0045 waktu Indonesia Barat hingga 015 waktu Indonesia Barat jadi trending topik di sejumlah media sosial banyak warganet bertanya-tanya dari mana asal suara dentuman tersebut bahkan banyak yang mengira berasal dari gempa tektonik sebenarnya masih banyak misteri yang disimpan oleh alam yang belum berhasil dipecahkan manusia hingga saat ini salah satunya adalah fenomena dan suara teknologi yang ada saat ini berhasil merekam berbagai suara misterius mulai dari dalam samudera hingga yang diduga berasal dari langit tetapi sumbernya masih misterius dihimpun akurat.com dari berbagai sumber ini lima fenomena dan suara paling misterius di dunia up sweep dikenal dengan istilah up speed suara tak dikenal ini hadir setidaknya sejak terekam oleh sosus sistem pengawasan suara bawah air yang terhubung stasiun pendengaran di seluruh dunia milik laboratorium lingkungan samudera pasifik pada tahun 1991 suara panjang itu terdiri dari bunyi derap gelombang sempit dalam durasi setiap beberapa detik lokasi sumbernya sulit diidentifikasi tetapi berada di pasifik sekitar titik tengah antara Australia dan Amerika Selatan up sweep berubah setiap musimnya dengan paling keras di musim semi dan musim gugur belum diketahui apa sebabnya dugaan utamanya bunyi itu terkait dengan aktivitas vulkanik yang kedua blop dinamai blop suara frekuensi ultra rendah yang sangat kuat ini terdeteksi pada tahun 1997 di berbagai stasiun pendengaran yang terpisah ribuan mil hasil penelusuran pun mengarah ke suatu tempat di barat ujung Amerika Selatan suara itu hanya berlangsung sekitar satu menit dan terdengar berulang kali selama musim panas tetapi kini sudah menghilang blog umumnya diakini sebagai suara dari gempa besar tetapi para ilmuwan tetap tidak mengesampingkan kemungkinan berasal dari sesuatu yang organik namun spekulasi ini menjadi menakutkan pasalnya jika sumbernya adalah hewan ukurannya seharusnya lebih besar dari paus biru uniknya lagi sumber suara blop diakini dekat dengan kota fiksi yang tenggelam dalam cerita itu disana terdapat makhluk yang disebut ketuhul yang sedang tidur ketuhul digambarkan sebagai makhluk setengah manusia naga sekaligus kurita yang diduga menjadi sumber suara aneh terbesar di samudera yang ketiga adalah the home the home adalah dengungan berfrekuensi rendah yang terekam dalam beberapa kesempatan sebagian besar selama 50 tahun terakhir ini tidak hanya itu suara ini juga dilaporkan terjadi di berbagai tempat salah satu laporannya terkenal adalah di Taos New Mexico buku Amerika Serikat yang kemudian disebut Taos home sumbernya pun masih misterius yang keempat skyquake skyquake yang dalam bahasa Indonesia berarti gempa langit merupakan fenomena suara yang terdengar seperti meriam trompet atau ledakan sonic yang datang dari langit fenomena ini telah terdengar di berbagai belahan dunia seperti tepian sungai gangga di India pantai timur dan finger lakes di Amerika Serikat serta di wilayah laut utara Jepang Australia Italia dan lain-lain serupa dengan the home ada banyak dugaan mengenai sumbernya mulai dari meteor yang memasuki atmosfer gas yang keluar dari ventilasi di permukaan bumi gempa bumi pesawat militer runtuhnya gua bau laut hingga aktivitas magnetik bumi dari mana ia datang? di mana? dan yang kelima adalah Julia fenomena ini terekam pada 1 Maret 1999 dan berlangsung sekitar 15 detik bunyinya cukup kerasa didengar oleh perangkat perekam samudera pasifik katulistiwa diduga sumbernya berasal dari tenggelamnya gunung es antartika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati